Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Selamat pagi Semangat kita belajar hari ini Semangat Ya bagus ya Nah jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai Bangun ruang sisi datar Oke Nah tapi sebelum itu Kalian kan ini sudah kelas 8 Pasti kelas 7 sudah pernah Mempelajari jenis-jenis bentuk Dari Bangun datar Ada yang tahu? Ya silahkan Bintaran persegi-persegi panjang Persegi tiga Sudah cukup ya Nah itu termasuk dari persegi Persegi panjang Nah kali ini kita akan membahas mengenai Bangun ruang Artinya dari bangun datar itu terdapat ruang Seperti kubus Balok Terus apa lagi? Prisma Limas Dan lainnya Nah sudah Nah jadi kita mempelajari bangun ruang ini Banyak sekali manfaatnya ya tentunya Salah satunya yaitu misalnya kita Ingin membuat sebuah kolam renang Nah itu kita bisa menentukan Berapa luas untuk membuat kolam tersebut Karena kolam tersebut kan berbentuk Kalau tidak kubus pasti berbentuk Bah? Balok Balok Nah jadi Tujuan Pembelajaran kita hari ini Sudah Itu kalian pasti akan paham Apa itu definisi dari kubus dan balok Sudah Selanjutnya kalian juga akan paham dari jaring-jaring kubus dan balok Kalian juga akan juga memahami cara menentukan luas permukaan kubus dan balok Nah baik Ibu akan membahas sedikit Mengenai kubus dan balok Bentuk kubus itu seperti ini ya Ini dinamakan Kubus Kubus Kalau balok Dia berbentuk dari persegi panjang-panjang Nah Ini Nah coba sebutkan contoh-contoh dari kubus dan balok Sederhananya Contohnya Kotak 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 Kontak berbentuk Kubus Kubus Kalau balok Papan tulis Papan tulis ini Ada ruang ya Ini papan tulis ada ruang ya Tidak Ini papan tulis termasuk Bentuk dari bangun datar Bukan bangun ruang Bangun datar Itu persegi panjang Dia kalau Bangun ruang itu berbentuk Ada ruangnya Kalau balok contohnya Contohnya apa? Buku Buku Bisa Kotak infil Kotak infil Ya bagus sekali ya Nah Jadi itu gambaran sedikit mengenai kubus dan balok Selanjutnya Ibu sudah membuat RKS Tapi sebelumnya Kita Bagi kelompok dulu Nah Ibu bagi dua kelompok ya Coba Nah Untuk kelompok pertama Itu ada Paudi Pandi Dan Akar Silahkan bergabung Untuk membuat Satu kelompok Untuk kelompok dua Itu ada Yuli Tila Dan juga alpin Silahkan bentuk kelompoknya Berbentuk pelingkaran Silahkan Berbentuk pelingkaran Silahkan Nah Ini Kalau RKS Silahkan Kalian kerjakan ya Kerjakan Kalau misalnya ada yang kurang paham Dari soal RKS tersebut Silahkan tanyakan kepada saya Sudah Oh iya Nah Untuk memahami soal Kalian bisa lihat materi yang ada di LKS ya Dan juga beserta contoh soalnya Sudah Sudah semuanya Sudah dikerjain Silahkan dikerjakan ya Kalau misalnya kurang paham Silahkan tanyakan sama saya Tiga Nah baik Semuanya sudah siap Dikerjain tugas yang di LKS Sudah Nah baik Untuk kelompok satu Silahkan kerjakan di depan Untuk kegiatan satu Soal nomor satu dan dua Silahkan nomor satu Siapa Ya silahkan Kembali ke kelompoknya Nah Nah oke Untuk kelompok dua Yang nomor satu Siapa Angkat tangan Yang nomor satu Saya bu Oke Si Alvin Nah bagaimana tanggapanmu Untuk jawaban temanmu Lihat dikapan tulis Lihat dikapan tulis Sudah benar bu Nah oke Sudah benar ya Ya bagus sekali Untuk kelompok satu Jawabannya sudah tepat Nah ini contoh-contoh Untuk kubus Dan juga balok Serta jari-jarinya Diperhatikan Enggak Oke lanjut Kita pada Kegiatan dua Untuk soal nomor satu Ibu tunjuk Dari kelompok dua Nomor tiga Ya Pak Siapa nomor tiga Ya silahkan Maju ke depan Untuk menulis jawabannya Tiga Moe Ya Nomor tiga Apakah sudah selesai Sudah bu Baik silahkan Kembali ke kelompoknya Nah selanjutnya Dari kelompok yang lain Yang memiliki nomor tiga Siapa Ya Bagus Tengok video teman Apakah sudah benar Benar Bu Ya bagus ya Nah ini merupakan Cara mencari Luas Luas Perbukaan Dari Kuk Kuk Kukus Yaitu ada 6 dikali Sisi kuadrat Nah didapatkan Di soal itu Sisinya Sisinya 10 cm Ya Centimeter Nah jadi Sepuluhnya itu Dikuadratkan Ya Hasilnya 600 Nah oke Lanjut Pada kelompok dua Yang memiliki nomor dua Siapa Ya Silahkan kerjakan Pada soal nomor dua Silahkan Untuk kelompok lainnya yang memiliki nomor dua Angkat tangan Angkat tangan Ya Tanggapi jauhan temanmu Yaitu dengan hasil 9 cm Apakah sudah benar Ya Sudah benar Oke Bagus ya Nah ini dia Cara menentukan Luas permukaan Dari Balok Yaitu Luasnya ada dua Dikali panjang Kali lebar Tambah Panjang Kali tinggi Tambah Lebar Kali tinggi Nah didapatlah Karena luasnya sudah ditentukan Sekarang kita mencari Panjang Panjang ini belum Makanya didapat Menggunakan Luas permukaan Balok Didapatlah dia panjang Yaitu 9 cm Nah oke Bagus Belajaran kita hari ini Berjalan dengan Karat baik Nah Ibu Akan merangkum sedikit Yaitu mengenai Kubus dan balok Nah jadi sudah paham ya Semuanya mengenai Kubus dan balok Juga mengetahui Jaring-jaring Dari kubus dan balok Serta tahu Menentukan luas Permukaan Dari kubus dan balok Nah sekarang Ibu Suruh kalian Coba bikin Sebuah rangkuman Untuk materi kita hari ini Silahkan Ditulis Silahkan bikin Rangkumannya Oke Sudah 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 dibuat Rangkumannya Anak-anak semuanya Sudah Sudah Bu Oke Nah ini di pepan tulis Ada sedikit soal Soal ini akan Ibu jadikan sebagai tugas Rumah kalian ya Silahkan Diterjakan Nanti dikumpul Pada saat pertemuan Selanjutnya Oke Sampai sini saja Namat dari kita Sampai luas permukaan Kubus dan balok Untuk pertemuan selanjutnya Kita akan membahas Mengenai Volume Dari kubus dan balok Nah Baik Hari ini pelajaran Kita berjalan dengan Baik dan lancar Ibu akhiri dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh